Direkturat Tindak Bidadan Narkoba Baris Krim Polori kembali mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu jaringan internasional Malaysia. Selain barang bukti 47 kg sabu, Baris Krim Polori juga turut menyita sejumlah mobil mewah dan sepeda motor besar sebagai barang bukti pencucian uang hasil bisnis haram tersebut. Aksi jaringan narkoba internasional Indonesia-Malaysia ini terungkap dari ditangkapnya tiga tersangka inisial MN, AH, dan MD yang membawa 47 kg sabu dari Malaysia di daerah Riau. Dari hasil penangkapan tiga tersangka tersebut, Baris Krim Polori kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus tiga tersangka lainnya inisial AM, ABD, dan FA. Tersangka FA alias V yang ditangkap di Bali berperan memesan 47 kg sabu tersebut kepada WNA Malaysia inisial UJ yang kini sedang diburu polisi. Selain itu, FA alias V juga tercatat melakukan tindak pidana pencucian uang di mana uang hasil bisnis haram tersebut digunakan V untuk membeli sejumlah mobil mewah berbagai merek dan juga membeli lima sepeda motor besar Harley Davidson hingga tanah dengan nilai aset 50 miliar rupiah yang telah disita. Untuk mengelabui petugas dalam melakukan transaksi bisnis sabunya, V menggunakan sejumlah rekening milik orang lain. Rekening yang terapilasi untuk transaksi narkoba tersebut telah diblokir penyidik dengan total nilai 6 miliar rupiah. Lalu yang bersangkutan juga membuka usaha di bidang bisnis restoran untuk menyamarkan perolehan pendapatan seolah-olah dari hasil bisnis yang sah. Lalu menggunakan jasa orang lain dengan berbagai macam peran guna melancarkan bisnis narkoba, antara lain membayar transporter untuk bidang lalu lintas keuangan juga dia bayar. Jadi memperoleh uang semua meskipun jumlahnya enggak signifikan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.